Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillah minasyaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli alai sayyidina muhammadin Wa ala alai sayyidina muhammad Semoga saja salawat beserta salam Selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan semoga saja kita semua selalu berada Di dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Kalian bisa lihat siapa yang disebelah saya Adalah diri saya sendiri Jadi ini pesan buat kalian semua Semoga saja kita semua terhindar Dari yang ramaya Pembodohan secara publik Yang seringkali kita lihat di media sosial Mengapa? Karena apa yang kita lihat di media sosial Itu belum tentu benar Tapi ada saja buat oknum-oknum Yang menggunakan media sosial Demi nama baik mereka Demi mengangkat pamor mereka Mereka rela melakukan apa saja Dan mereka tidak sadar Apabila mereka bermain-main di media sosial Dengan mendapatkan untung ataupun uang Dengan cara menipu orang Subhanallah Astagfirullah Dan uang yang mereka dapatkan itu adalah Haram hukumnya buat mereka makan Jadi buat kalian semua Apabila memiliki ilmu Ilmu yang sesungguhnya Alangkah baiknya Tidak perlu kalian pamer-pamerkan Tidak perlu kalian pamer-pamerkan Karena apa yang sering dipamerkan itu Adalah sebuah kebohongan Itu biasanya orang yang suka berbohong Jadi Berbicara tentang dukun Dukun-dukun yang diberantas Dukun itu cuma ada dua Yang satu dukun bodong Yang keduanya adalah dukun cabun Udah tidak ada yang lain Cuma itu Jadi Jangan terlalu percaya Dengan apa yang kalian lihat di media sosial Apabila mereka adalah Seorang konten kreator Apabila konten kreator Membuat sebuah video Ataupun settingan Jangan terlalu percaya Saya yakin itu hanya sebuah Bohong-bohongan Bukan video yang sesungguhnya Jadi disini yang saya kasiankan Kepada orang-orang yang belum mengerti Belum mengerti tentang hal ini Mereka terlalu percaya Terlalu percaya Apa yang mereka lihat Dan mereka percaya Padahal itu hanya sebuah rekayasa Demi uang Apapun mereka lakukan Demi nama mereka Apapun akan mereka lakukan Jadi Pesan saya Buat kalian semua Khususnya untuk konten kreator Yang bermain-main Di dunia Justis Ataupun Membas-membas Medu pendukung santet Tidak perlu kalian Menipu Ataupun Membohongi orang-orang Karena Salah satu sifat bohong itu Adalah dosa besar Allah pun tidak suka Dengan hal-hal seperti itu Apalagi Membohongi banyak orang Lebih baik kalian jujur Lebih baik kalian katakan Apa yang kalian buat itu Hanya sebuah adegan Bukan sungguhan Karena Disini yang saya lihat Pengikut-pengikut dari mereka Yang mengagumi-mengagumi mereka Mereka seolah-olah percaya Dengan apa yang ditampilkan oleh Sang idolanya ini Padahal itu menurut saya Seribu persen Tidak real Settingan Membas-membas Medu pendukung santet itu Jadi Saya juga tidak tahu Maksudan tujuh mereka ini apa Yang saya sesalkan Pengikut-pengikut dari mereka Mereka tidak sadar Kalau ini adalah Tahun 2020 Bukan tahun di kerajaan Majapahit Jadi Saya sangat menyesalkan Hal-hal yang seperti itu Jadi Banyak orang yang berpikiran Hidup ini Halu Halusinasi Tidak mau berpikir panjang Dikit-dikit lari ke dukun Dikit-dikit lari ke dukun Jadi Buat kalian yang mau berpikir Secara logis Ataupun secara logika Lebih baik dipikir dulu Apa yang kalian lihat itu Jangan Kalian terlalu percaya Kalau kalian terlalu percaya Kalian akan terbodohi Dengan hal-hal yang seperti itu Jadi Saya harap kalian semua Menjadi orang yang pintar Menjadi orang yang cerdas Apalagi Masalah ilmu-ilmu Rogo-rogo Segala macam Itu benar adanya Tapi tidak untuk di Pertunjukkan Ataupun dipertontonkan Apabila ada orang yang seperti itu Itu tanda tanya besar buat saya Bisa jadi itu dia Bohong-bohongan Ataupun Hanya untuk Menipu saja Jadi jangan Terlalu percayalah dengan hal-hal yang seperti itu Jaman ini sudah modern Jadi gunakanlah Akal pikiran kalian Dengan baik dan benar Agar kalian tidak Terbawa dengan hal-hal mistis yang seperti itu Gak ada gunanya Hal-hal yang seperti itu gak ada gunanya Lebih baik berteman dengan manusia Jangan berteman-teman dengan jin Berteman dengan manusia Apa Kawan dengan manusia Aja susah Apalagi kawan dengan jin Oke Itu saja yang bisa saya sampaikan Dan yang kalian lihat ini adalah Hasil saya berguru dengan Master Kim Jadi kalian pun bisa melakukan ini Semua orang bisa melakukan hal ini Kalau dia ingin berpikir Dengan secara baik dan cerdas Itu saja yang bisa saya sampaikan Sehari video ini Wabila itu api kuat hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh